oke dan untuk yang satu ini saya akan mencoba untuk merakit sebuah filter subwoofer ini ya dan mungkin yang sudah lama menonton video-video saya pasti tahu lah untuk filter subwoofer ini karena sebenarnya filter subwoofer ini dulunya adalah tone control ya yang sudah dilengkapi dengan filter subwoofer nah seperti ini ya dulunya dan disini saya potong dan saya modif sedemikian rupa hanya saya gunakan untuk filter subwoofernya saja dan bagi kalian yang mungkin ingin merakit seperti ini saya sarankan untuk beli produk jadi saja ya di pasaran untuk filter subwoofernya ya mungkin harga sekitar belasan ribu ya dan ini saya modif sampai bagian bawah juga dan ini rencana mau saya pasang di equalizer ini yang video pembuatannya juga pernah saya upload nanti bisa cek di deskripsi video untuk equalizernya ini ya dan ini sedikit saya modifikasi bagian power supply ya karena dulunya untuk equalizer membutuhkan tegangan non CT ini untuk PSU saya sedikit modifikasi dan ubah menjadi PSU Symmetris untuk kebutuhan menyuplai tegangan ke filter subwoofernya dan untuk video pembuatan PSU Symmetris ada di video berikut ini oke setelah jadi orang lebih bentukannya seperti ini ya sangat simpel dan sederhana dan ini karena trafo saya tidak CT ya jadi hanya membutuhkan 2 kabel dan untuk pemasangan jika trafo kita tidak CT dijadikan CT untuk video pembuatan nanti saya taruh link di deskripsi video ini selamat menikmati dan untuk pemasangan bagian potensio ini saya akan lubangi di bagian belakang saja ya karena untuk di bagian depan tidak memungkinkan untuk saya lubangi oke langsung saja saya skip ya untuk pelubangan karena ini saya hanya lubangi dengan paku ya sederhana saja dan ini untuk pemasangan kabel-kabelnya ya nanti akan saya jelaskan setelah saya pasang selamat menikmati oke dan disini saya akan sedikit jelaskan untuk jalur pengkabelannya ya jadi disini dari trafo menuju ke rangkaian PSU simetris ya dan untuk yang kabel hitam ini menuju ke equalizer dan membutuhkan tegangan non CT dan untuk yang kabel satunya menuju ke filter subwoofernya nah sini ya dan ini masuk menuju ke resistor senilai 1 kg ini untuk negatif positif dan jalur groundnya oke dan ini untuk jalur input ya input menuju ke sini masih standar biasa untuk inputnya dan untuk ke equalizer saya jalurkan untuk jalur yang sebelumnya ke tone control ya ini saya buat menuju ke equalizer dan untuk output ya di filter subwoofer ini setelah ini adalah resistor 6K8 ya ini menuju ke langsung ke output ya dan ini saya gabung untuk outputnya antara filter subwoofer dan equalizer nya saya gabung dan menuju ke power amplifier oke halo 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 selamat menikmati oke jadi ini tadi setelah saya coba ternyata untuk signal audionya sangat kecil ya penguatannya dan disini sedikit saya ubah untuk jalur input untuk di equalizer yang tadinya inputnya saya ambilkan di filter subwoofer nya sekarang saya gabung untuk input antara filter subwoofer dan equalizer nya saya gabung menjadi satu ya di satu soket input dan output masih sama seperti tadi dan untuk skema penyambungan mungkin yang belum jelas bisa lihat di gambar berikut oke ini langsung kita coba ya dan untuk jalur output saya langsung hubungkan ke power amplifier dan untuk speaker hanya menggunakan 12 in saja dan oke ini saya coba untuk musik ya dan ini saya putar untuk knop subwoofer nya dulu dan jangan lupa untuk pakai headset ya selamat menikmati 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 selamat menikmati